Sambil menunggu pelanggan, ah gue jadi ingat orang tua gue, orang tua gue dimana ya? Oh iya di kampung, Alhamdulillah sekarang, walaupun karyawan kan tetep yang penting halal. Ma, sekarang aku tinggal di Jakarta, jualan sepeda di kota tua. Ma, jangan bersedih, ma, jangan menangis. Aku pasti akan datang, du-du-du-du-du-du-du ma, aku akan pulang. Alhamdulillah, halo. Ini orang ngapain sih dari tadi lo, ngikutin terus. Silahkan, silahkan dulu. Masih itu, yang ngikutin saya dulu. Orang saya yang duluan, maksudnya kamu yang ngikutin dong? Orang saya lagi fitness, kamu nyelem. Yang mana yang baru, mas? Yang baru, ini ada yang ini nih. Ini unik, pak. Gimana ini uniknya? Nah uniknya ini sepeda, tapi kecil. Uniknya dimana? Tapi bisa dipakai orang dewasa, pak. Masa sih? Iya. Ini untuk anak-anak? Ada mesinnya, pak. Wah, hebat banget ini. Tapi suaranya kayak di bapak ya? Nah, itu keunikannya, pak. Gemak ya dia, ya? Iya, menggema. Jadi ada resonator yang tidak diketahui oleh manusia. Wah, saya coba boleh? Boleh, boleh. Silahkan, silahkan. Gimana menurut kamu? Bagus ya? Banyak, pak. Saya kan mau cari sepeda mini. Soalnya saya suka mesinnya stabil gitu. Kamu cari apa sih? Mesin, ini motor sepedanya bagus ini. Ini kalau dua hari bisa lah mesin nyala begini. Bisa, pak. Bisa, bisa. Bisa, ya? Saya matiin dulu, pak. Ini soalnya kalau terlalu panas, ini melepuh, pak. Cari sepeda mini. Oh, ibu cari sepeda mini? Iya. Pas banget, ini mini. Ini yang maksi, ibu. Kamu jangan ikut-ikutan saya, dong. Eh, eh. Saya mau beli ini. Saya yang cari sepeda mini, kok. Tuh, saya suka suaranya nih. Tadi kuncingan di belakang, sekarang kok di depan sih? Itulah keunikan sepeda ini. Kuncinya bisa di mana-mana. Oh, canggih. Ya lah kan. Ini lagi promo, dan ini gak ada lagi. Soalnya... Udah, saya yang ambil. Saya yang ambil. Eh, saya duluan loh, pak. Ngalah sama perempuan. Ini siapa yang berani mahal, berarti itu yang saya kasih. Mohon maaf. Saya berani yang termahal berapa sih? Berapa mintanya sih? Oke, kita mahal-mahal. Oke. Kamu sama saya duitnya banyakan mana? Banyakan saya, dong. Tahu dari mana kamu? Emang kamu berapa duitnya? Nih, tuh. 200. 200 juta. Bapak, berapa buka ini? Ini saya buka 50 ribu. Oke, saya beli 300 ribu. 300 ribu. Ibu, berani berapa, Bu? 300 ribu. 300 ribu. Naik, bu, dikit banget. Ya, namanya juga naik kan. Yang penting gak naik. Lebih naik, pak. 500 ribu. 500 ribu, Ibu berapa, Bu? 505 ribu. Ibu, mohon maaf, Bu. Kalau misalkan Ibu masih di 5 ribu, Ibu akan saya batalkan ini. Tidak bisa. Kalau ini 500 ribu, berarti Ibu harus 600, dong. Yaudah 600, dong. 600, oke, Bapak berapa? 600, 2500. 600, 2500. Mohon maaf, Bapak terlalu rendah dari Ibu ini. Oh, gak boleh ya? Gak boleh. Oke, 700 ribu. 700 ribu. 800. 800 ribu. Berapa, Pak? Saya kasih 5 juta, Bapak saya kasih tiap bulan gaji. Oh, mohon maaf, Pak. Mohon maaf, saya sudah ada gaji di sini, Pak. Tidak bisa menerima dari gaji. Tidak bisa, Pak. Ini penjualan soalnya, Pak. Oke, kalau begitu, saya kasih 5 juta. 5 juta, Ibu? 5 juta, 6 juta. 6 juta, Pak, masih ada, Ibu? Pokoknya berapapun dia beli, saya harus lebih dari dia. 6 juta. Gak bisa. Uang saya, saya beri kasih suami saya. Mohon maaf, Bapak. Berapa? Ini kita akan tutup. Kalau Bapak tidak naik 10 juta. Oke, 10 juta. 10 juta. Langsung aja 10 juta? Mohon maaf, Ibu. Ini sudah ditutup. Maaf ya, 10 juta. Karena Bapak sudah berani 10 juta. Saya yakin Bapak ini punya. Ibu pasti 9 juta punya. Iya. Mohon maaf, Ibu. Kok menghina banget sih? Saya bukan menghina. Saya melihat dari aura Ibu. Ibu d***** kayaknya. Ini tuh aku pedang, kok menghina banget. Maaf. Maaf, keputusan jurik udah gak bisa dijangkau-jangkau. Juri! Saya karyawan. Pakai jurik. Jurik kok setan dong. 10 juta. 10 juta, ya? Kes! Oke, 10 juta. Ibu mohon maaf, nanti mungkin bisa besok lagi ya. Sorry ya. Oke. Butini. Udah ganti namanya. Aku gak kenal lho, manggal-manggal Butini. Dia itu Butono. Suaminya Pak Tono. Oh, bukan Butini. Namanya si Tini. Panggilannya Butono. Weh. Weh, mas. Apa kabar? Baik, sen. Eh, mau ngetip jual beli ini dong. Boleh, boleh, boleh. Mau jualin sepeda gue yang kecil. Ini yang mini, yang mini, yang kemarin beli yang keren banget. Berapa, sepeda apa? Sepeda mini. Canggih? Mini. Mini banget, kecil banget. Ini bagus loh sepeda mini. Wah, ini sih gak ada apa-apanya. Yang saya lebih kecil, lebih keren. Serius? Serius. Iya, dia lebih keren. Ini mah gak ada apa-apanya. Nah. Suaranya nyem-nyem-nyem gak? Oh, suaranya sih lebih keren kalau yang saya. Makasih. Eh, soalnya yang tau lah. Bisa beli dari soalnya juga. Begini, begini. Saya memang hobi banget koleksi sepeda mini. Ini kebetulannya baru saya bayarin. Saya cancel. Saya beli aja punya kota. Mohon maaf, Pak. Ini tidak bisa di cancel. Gak apa-apa. Ibu mau ini? Ambil. Oke. Ambil. Ambil, saya kasihin dulu. Terus, ruangnya? Udah, biar saya yang kasihin. Eh, enggak, gak mau saya ini bayarin-bayarin. Gak mau. Gak mau, ih. Saya kasih buat ibu. Gak mau. Sobong banget ini ibu nih. Ya, mas saya gak mau kok. Berarti ibu tinggal bayarin ini. Kalau sabar tuh di sini, sabar. Bukan di sini. Sabar-sabar. Ibu kalau mau bayarin, bayarin. Oke, saya bayar. Untung gue datang kemarin. Jadi gue untung dua kali. Nih, 10 juta enggak? Iya, 10 juta. Nih, kurang. Ambil, ambil. Ya, udah saya ambil. Ayo, grogotin. Grogotin. Ibu mohon maaf, karena ibu dapet diskon. Jadi kita kasih ongkos 300 ribu. Berarti jalan. Ini toko semeda. Masa sih? Iya, bapak juga 250 ribu. Oke, gak ada masalah. Buat ongkos ya? Iya. Wah, fiat. Saya suka bengkel ini di sini begini. Ini bukan bengkel, toko saya juga. Saya kasih ongkos ya. Jadi ini beneran gak jadi. Saya kasih sama ibu ini. Ini sepeda gue jadi mau dijual nih. Sudah, saya yang bayarin. Kenapa mau jual? Saya sih 2 juta aja lah. Bisa lebih lagi gak? Jangan 2 juta. Satu setengah gitu. Ini manusia sombong. Tuh orang satu setengah. Tuh orang satu setengah lagi. Oh, tambahin. Dari tadi naik bis lho. Kok pajak? Kok emang gak mau nyombong jadi orang? Biar gue naik bis lho. Duit kok pajak, kenapa emang? Gue mah load profile. Tapi dia mah masih menelingan kalau kesini naik kok pajak. Daripada ibu naik kok ahong. Kok ahong dinaikin. Berapa? Dinaik kok ahong? Oh, kebalik ya? Udah, jangan basah-basah. 5 juta. Basah-basih kok. Ini tadi berapa, Pak? 10 juta? 10 juta. 10 juta? Aduh, untungnya kegedean, Nek. 15 juta deh. Oh, anak berarti gimana sih? Tadi bilang 2 juta. 10 aja. 10 aja? Ini penurunan isinya ya, Pak? Saya pinyam dulu. Bener, berarti? Yaudah, gak lama. Berarti bapak nanti kembalikan disini ya? Orang kalau di depannya ngomongnya war, 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 war di belakang. Karena kan saya dulunya len, tenir. Saya lebih 2 juta. Ya. Alhamdulillah. Oke, mana sih ini barangnya? Bentar. Sepeda apaan? Sepeda ulang ditendangin. Apa gak rugi jualan sepedanya gitu, Pak? Gak apa-apa, saya kan untuk rugi hidup ini. Mana barangnya? Gak apa-apa, Pak. Udah saya bawa, Pak. Sini. Wah, ini dia. Ini lebih canggih ya? Iya. Gue tuh paling suka koleksi sepeda. Gue gak nyangka lu punya sepeda canggih gini, Pak? Iya. Ini mata pencah rian saya, Pak. Nanti. Karena Bapak. Karena Bapak udah bayar 10 juta. Nanti saya kasih bonus. Ada payung. Payung kecil. Sekalian sama monyetnya, mau gak, Pak? Iya. Makanya, Pak. Lain kali tuh jangan sombong. Jadi orang begini jadinya. Udah. Udah keambil tuh. Aduh, masih jadi begini. Ini kebedanya. Unik tapi tuh, Pak. Aku 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 Terima kasih.